Yesus mempersembahkan darahnya demi menyelamatkan manusia dan manusia yang diselamatkan dituntut untuk percaya akan darah Yesus yang dikorbankan di atas salib untuk menyelamatkan manusia inilah bentuk konkret dari Santa Maria Magdalena de Patsy mempersembahkan yang terbaik waktu demi waktu dia persembahkan bagi Tuhan yang dicintainya laksana api cinta yang berkobar-kobar yang tak terpadamkan seperti dikatakan dalam bacaan pertama Kidung Agung Saudara-saudari mari sesuai dengan panggilan kita masing-masing kita terus belajar dan berusaha untuk memilih dan mempersembahkan yang terbaik bukan bagi diri sendiri tetapi bagi Tuhan api Allah yang sedia mengganda dan terdendam Bila tiba akhir kaya Raja sungga akan bersahabda Mari hamba masuklah Ketempat bahagia Mari hamba masuklah Ketempat bahagia Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Selamat pagi Hari ini Ordo Karmel merayakan Pesta Santa Maria Magdalena Depadzi Seorang perawan Kelahiran 2 April 1566 Di Firenze, Italia Satu hari kemudian Ia dibaptis dengan nama Katarina Dan dalam usia 16 tahun Ia masuk Biara Karmelites Di Biara Karmel Santa Maria Dari para malaikat di Firenze Lewat Hidup membiara itulah Dia mempersembahkan seluruh hidupnya Bagi Tuhan dan gerejanya Mari saudara-saudari Kita persiapkan hati kita Kita mohon rahmat kerahiman Allah Agar sesuai dengan panggilan kita masing-masing Kita pun juga mampu untuk senantiasa Mempersembahkan hidup kita Bagi Tuhan Kita hening sejenak Mari kita menyatakan bersama Tuhbat kita Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh sebab itu Saya mohon Kepada Santa Perawan Maria Kepada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya Padalah Tuhan kita Semoga Allah yang Maha Kuasa Mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan mengantar kita Ke hidup yang kekal Marilah berdoa Ya Allah pencinta kemurnian Pada hari ini Kami menghormati Santa Maria Magdalena Depatsi Dengan Perayaan Syukur Hatinya Dikobarkan oleh Cinta kasihmu Dan dilimpahi Karunia Karunia Surgawi Maka Berkenankan akhirannya Kami mengikuti Teladan kemurnian Dan cinta kasihnya Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang hidup dan bersatu Dengan engkau Dan roh kudus Allah Sepanjang Segala Masa Amin Pembacaan dari Kitab Kata mempelai Perempuan Berdebar-debarlah Hatiku Taruhlah aku Seperti Meterai pada Hatimu Seperti Meterai pada Lenganmu Karena cinta Kuat Seperti Maut Kegairahan Gigi Seperti Dunia Orang mati Nyalanya Adalah Nyala api Seperti Nyala api Tuhan Air yang Banyak Tak dapat Memadamkan Cinta Sungai-sungai Tak dapat Menghanyutkannya Sekalipun Orang memberi Segala Harta Benda Rumahnya Untuk Cinta Namun Ia Pasti Akan Dihina Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Terpujilah Allah Selama Lamanya Terpujilah Allah Selama Lamanya Aku Cinta Padamu Ia Tuhan Kekuatanku Tuhan Pelindung Dan Pembelaku Allah Ku Yang Menyelamatkan Daku Pujilah Terpujilah Allah Selama Lamanya Allah Ku Adalah Penolongku Aku Berharam Padanya Pelindungku Dan Tanduk Keselamatanku Yang Menerima Aku Aku Akan Berseru Kepada Tuhan Yang Patut Dipuji Maka Aku Pun Selamat Daripada Musuhku Terpujilah Allah Selama Lamanya Banjir Kematian Telah Melingkupi Aku Malah Petaka Menyerbu Aku Bagaikan Banjir Jerat Peratalah Meliliti Aku Perangkap Neraka Menganga Di Hadapanku Terpujilah Allah Selama Lamanya Dalam Kesesakanku Aku Berseru Kepada Tuhan Aku Mengaduh Aduh Kepada Allah Dari Baiknya Tuhan Mendengarkan Seruanku Dan Teriakku Di Hadapannya Sampai Ketelinganya Terpujilah Allah Selama Lamanya Alleluia 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 Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Alleluia 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 Tuhan Bersamamu Dan bersama Ramu Inilah Injil suci Menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Ketika Yesus Dan murid-muridnya Dalam Perjalanan Tibalah Ia Di Sebuah Kampung Seorang Perempuan Yang Bernama Martha Menerima Dia Di Rumahnya Perempuan Itu Mempunyai Seorang Saudari Yang Bernama Maria Maria Ini Duduk Dekat Kaki Tuhan Dan Terus Mendengarkan Perkataannya Sedang Martha Sibuk Sekali Melayani Ia Mendekati Yesus Dan Berkata Tuhan Tidakkah Engkau Peduli Bahwa Saudariku Membiarkan Aku Melayani Seorang Diri Suruh Dia Membantu Aku Tetapi Tuhan Menjawabnya Martha Martha Engkau Khawatir Dan Menyusahkan Diri Dengan Banyak Perkara Tetapi Hanya Satu Saja Yang Perlu Maria Telah Memilih Bagian Yang Terbaik Yang Tidak Akan Diambil Daripadanya Demikianlah Sabda Tuhan Saudara Saudari Yang Dikasih Tuhan Memilih Yang Terbaik Adalah Hal Yang Wajar Sangat Manusiawi Dan Biasa Dilakukan Oleh Banyak Orang Tetapi Memilih Yang Terbaik Bagi Orang Lain Baru Luar Biasa Dan Jarang Dilakukan Orang Dan Inilah Yang Dilakukan Oleh Maria Saudari Marta Ia Memilih Bagian Yang Terbaik Yang Tidak Akan Diambil Daripadanya Dan Yang Terbaik Itu Bukan Untuk Dirinya Sendiri Tetapi Dipersembahkan Bagi Yesus Bentuknya Apa Ketika Yesus Datang Di rumah Maria Maria Duduk Dekat Kaki Yesus Dan Terus Mendengarkan Perkataan Atau Pengajaran Yesus Saudara Saudari Santa Maria Magdalena Depatsi Juga Melakukan Hal Yang Sama Memilih Dan Memberikan Yang Terbaik Bagi Yesus Sejak Kecil Maria Magdalena Depatsi Yang Dulu Disebut Katarina Sebelum Masuk Biara Sudah Biasa Melakukan Meditasi Di usia Sembilan Tahun Setiap Hari Pagi Sore Atau Malam Melakukan Meditasi Setiap Hari Melakukan Renungan Dengan Bahan Kisah Sengsara Yesus Dan Ketika Dia masuk Biara Di usia 16 tahun Kebiasaan Bermeditasi Itu Terus Dia Lakukan Setiap Hari Dia Menyisihkan Waktu Untuk Duduk Diam Tetapi Hatinya Ter Ter Terpusat Kepada Yesus Yang Menderita Dan Sengsara Hal ini Dia lakukan Terus Menara Dengan Setia Setiap Hari Sehingga Dia memiliki Devosi Kepada Darah Yesus Yang Mulia Pengalaman Mistik Ia Peroleh Lewat Devosi Ini Maka Dia Mengajarkan Demikian Darah Yesus Yang Mulia Memiliki Nilai Pemurnian Atas Dosa-dosa Dan Nilai Penyelamatan Yesus Mempersembahkan Darahnya Demi Menyelamatkan Manusia Dan Manusia Yang diselamatkan Dituntut Untuk Percaya Akan Darah Yesus Yang dikorbankan Di atas Salib Untuk Menyelamatkan Manusia Inilah Bentuk Konkret Dari Santa Maria Magdalena Depatsi Mempersembahkan Yang terbaik Waktu Demi Waktu Dia Persembahkan Bagi Tuhan Yang Dicintainya Laksana Api Cinta Yang berkobar-kobar Yang Tak Terpadamkan Seperti Dikatakan Dalam Bacaan Pertama Kidung Agung Saudara-saudari Mari Sesuai dengan Panggilan Kita Masing-masing Kita Terus Belajar Dan Berusaha Untuk Memilih Dan Mempersembahkan Yang terbaik Bukan Bagi Diri Sendiri Tetapi Bagi Tuhan Agung Agung Misteri Iman Kita Penyelamat Dunia Selamatkan Laka Amin Karena Melalui Selip Selip Dan Kebangkitan Mu Engkau Telah Membebaskan Kami Amin Antifon Komuni Aku Telah Disalibkan Bersama Kristus Namun Aku Tetap Hidup Tetapi Bukan Lagi Aku Sendiri Yang Hidup Melainkan Kristus Yang Hidup Dalam Diriku Haleluya Galatia 2 Ayat 19 Sampai Dengan 20 Marilah Berdoa Ya Tuhan Allah kami Kami telah Disegarkan Oleh Anugerahmu Kami mohon Semoga kami Mengikuti Teladan Santa Maria Magdalena Depatsi Membawa Kematian Yesus Darahnya Yang Tercurat Di Atas Salib Dalam Tubuh Kami Dan Berusaha Berpegang Hanya Kepadamu Saja Dengan Pengantaran Kristus Tuhan Kami Amin Tuhan Bersamamu Semukalah Yang Maha Kuasa Memberkati Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Dan Aktivitas Sepanjang Hari ini Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Saudara Saudari Pergilah Misa Sudah Selesai Haleluya Haleluya Syukur Jumlah Haleluya Haleluya Haleluya